Udah deh mas, gak usah mikir kayak gitu Otak mas tuh gak ada isinya, gak mungkin menghasilkan apa-apa juga kan Pokoknya ya mas, kalo sampe aku gak dapet bagian Aku sumpah mas, Fitri juga gak boleh dapet apa-apa Aku bakal bikin kandungannya Fitri itu keguguran Gimanapun caranya Sekarang gilaan aku nih, mikirin caranya Gimana supaya bisa ngegugurin kandungannya Fitri Biar semua orang di rumah ini makin stres Dasar Fitri kurang ajar, ngapain lagi tuh orang pake mamerin USG segala Sombong Liat aja nanti, aku pasti bales kamu Fit Kenapa ya, setiap dia datang kesini tuh selalu aja bikin pelaku tuh pusing Dek, Dek, Dek Ada apa Tante? Kamu mau tolongin Tante kan? Nolongin apa Tante? Ya Tante Terus kamu tolongin Ya Ya Ngerti? Ngerti Tante Ya, terima kasih ya Apa lagi sih? Jadi, bola ini ditenang ke perut Tante sekeras-kerasnya? Iya Ngerti kan kamu? Gue disana buruan Aduh Eh, eh Eh, sakit tau Gimana sih kamu? Kok kepala Tante sih dilempar bola? Habisnya sih Tante jahat Tante Fitri yang baik mau dijahatin Kasian kan perutnya? Eh, tuh anak Sial banget sih nasib gue Kalau aku gak bisa nyinkirin bayi itu sekarang Aku akan nyinkirin bayi itu pas lahir Apapun caranya bakal aku tempuh Fitri gak akan pernah bisa punya anak Sini lama sih Fitri tuh makin nyebelin aja Kayaknya dia udah gak sedih atas angin ya Yakin banget dia bakal ngelahirin anaknya dengan selamat Malah semua orang tuh gak ada persoal perhatian sama dia Nyebelin banget Nyebelin banget Halo Mama 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 Duduk Gambar-k translucent Mama 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 Sial, gak kamu lho ngerjain tuh orang. Beruntung banget sih dia. Masa aku harus ngurung diri terus kayak gini? Ya emang seharusnya begitu. Pokoknya Mas Bram jangan kemana-mana tanpa sepengetahuan aku. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku bisa tahu, Mas. Baik, kamu sih enak, Miss. Aku kayak katak dalam tempurung. Mas Bram itu gak di dalam tempurung tapi di apartemen yang nyaman, yang enak. Mana sih? Eh satu hal lagi ya, Mas. Kalau gak penting-penting banget, Mas Bram gak usah telepon aku. Ingat lho, Mas. Bahaya, Mas. Hebat, hebat. Bravo, hebat, Mas. Mas. Demi menebus kesalahan yang lalu, Mas Bram rela ngelakuin apa aja ya. Kamu tuh berisik banget sih. Besar sedeng. Iya, Mas Bram tuh yang sedeng. Gimana, Miss? Ya, aku udah terkedirin ke Mbak Maya. Kalau misalnya ada apa-apa, harus ceritakan aku, Mas. Tapi ya itu, Mas. Aku tuh takut kalau misalnya makin dipaksa, Mbak Maya nanti curiga lagi. Hayo, serius banget. Kamu ngeracunin Bram apa lagi? Oma nih ngomong apahan sih? Jangan sembarangan ngomong ya, Oma.